Sejarah kontroversial Henry Paget, 5th Marquise of Anglesey Terlahir dalam kekayaan dan kekuasaan, Marquise kelima Anglesey, Henry Paget, memiliki banyak uang untuk dibakar. Salah satu keinginannya yang paling terkenal dan paling aneh adalah memasang asap kenalpot khusus di mobilnya yang menyemburkan parfum beraroma mawar. Henry dengan pemikiran sederhananya menginginkan jaket berwarna hijau, sehingga ia membuat jaketnya dari zambrut hijau murni yang bernilai puluhan ribu ponsterling. Henry bergabung dengan militer karena ia mencintai pria berseragam dan bertubuh maco. Orientasi seksual belum jelas, berperilaku halus gemulai ketika ia menari kupu-kupu yang membuatnya dijuluki The Dancing Marquise, serta dikatakan jika fashionnya mungkin menginspirasi Freddie Mercury. Namun setelah semua ini, Henry bangkrut dan meninggal dalam kondisi yang sangat tragis. Jadi, siapakah sosok Henry Paget Marquise kelima Anglesey? Lahir pada 16 Juni 1875, Henry Paget adalah putra tertua dari Fort Marquise of Anglesey, serta Mary Boyd. Henry merupakan cicit dari pahlawan perang terkenal, Field Marshal Henry William Paget, di mana kakek buyutnya yang sangat sempurna telah mewariskan gelarnya dari garis tokoh sejarah terkenal yang dikenal karena keberaniannya di medan perang, serta kehilangan kakinya di pertempuran Waterloo. Namun, itu semua terjadi jika Henry benar-benar anak Marquise of Anglesey keempat. Nyatanya, beredar rumor tidak menyenangkan jika Mary Boyd berselingkuh dengan aktor Perancis yang gagah, serta berusaha mewariskan anak haram mereka sebagai putra sah Marquise. Pada tahun 1877, ibu Henry meninggal di usia yang sangat muda, dan meninggalkan putranya yang baru berusia 2 tahun. Henry selanjutnya diasuh oleh saudara perempuan selingkuhan ibunya, di mana alasan pengasuhan tersebut masih belum jelas. Diduga, karena hal inilah rumor jika Henry bukan anak sah Marquise muncul. Ketika ia berusia 8 tahun, Henry mengikuti pernikahan ketiga ayahnya dengan seorang ahli waris Amerika. Henry kecil hidup terisolasi sejak balita, dengan hanya seorang pengasuh tua serta banyak hewan peliharaan, di mana hal ini akan sangat mempengaruhi kepribadiannya. Henry berpenampilan halus, eksentrik sejak kecil, menderita rasa tidak aman yang mendalam, dan ia merasa bahwa tidak ada yang mencintainya. Ia juga berpikir jika ia tidak pantas untuk mendapatkan cinta. Henry sering sendirian dan bersifat angkuh, menunjukkan jika ini mungkin mekanisme pertahanan, dan itu membuatnya tidak disukai orang-orang. Teman dekat dan orang kepercayaannya sering memanggil Henry dengan sebutan topi. Ia kuliah di Eton College, serta ditugaskan sebagai letnan di Batalion Sukarelawan Royal Wales. Uniknya, Henry memang mencintai pria berseragam, dan ketika ia bergabung dalam pos militer, Henry memiliki sedikit alter ego pada pria maju, serta tubuh berotot mereka. Pada saat ia mencapai usia awal 20-an, sifat eksentriknya membuat Henry berubah menjadi boros dan hedonistik. Henry juga secara alami tertarik untuk mengadakan pesta mewah, guna menunjukkan kekayaan dan selera mewahnya. Ketika ia berulang tahun yang ke-21, Henry mengadakan perayaan selama seminggu penuh, meski pesta tersebut tidak berjalan sesuai yang ia rencanakan. Faktanya, ia jatuh sakit pada minggu ulang tahunnya, serta menghabiskan waktunya untuk pemulihan diri. Dalam catatan pengeluarannya, selain untuk perhiasan mewah, pengeluaran mayoritas Henry didominasi untuk kesehatannya yang lemah. Bahkan penyakit flu biasa bisa membuatnya jatuh sakit ke tempat tidur selama berminggu-minggu. 13 Oktober 1898, ayahnya Marquis of Anglesey ke-4 meninggal, membuat Henry resmi mewarisi gelar Marquis of Anglesey ke-5 dan perkabunan keluarga dengan luas sekitar 120 km persegi di lima wilayah berbeda. Dari seluruh aset ini, Henry mendapatkan pendapatan senilai 13 juta ponsterling pada tahun sekarang atau sekitar 227 miliar rupiah per tahun. Salah satu kebijakan pertama Henry sebagai Marquis adalah mengambil istana megah leluhur di Wales yang segera ia beri nama Castile Anglesey. Henry juga mengubah gereja keluarga menjadi sebuah teater megah berkapasitas 150 kursi. Dengan auditorium pribadinya sendiri, Henry dapat menggelar produksi pementasan mewah yang lengkap dengan kostum sangat mahal, di mana Henry sendiri menjadi tokoh utama di teaternya. Meskipun Henry menampilkan produksi drama yang indah seperti Henry V karya Shakespeare, ia tampak seperti tidak terhubung dengan dunia nyata sehingga ia tidak tahu seperti apa sebuah teater dapat berfungsi. Henry tidak mengerti konsep perhiasan imitasi dan ia pikir semuanya harus nyata. Salah satu kostum ala dinia yang bertatakan berlian untuk pantomim bernilai lebih dari 1 juta ponsterling atau sekitar 17,4 miliar rupiah. Selalu dalam kostum yang rumit dan mahal, Henry tampil sebagai tokoh utama di teaternya serta memberikan pertunjukan gratis untuk penduduk setempat. Henry memburu aktor profesional dari London serta memberinya upah besar. Henry juga menyalakan obor di sepanjang jalan untuk memandu penonton ke teaternya. Henry mempekerjakan lebih banyak aktor profesional dengan gaji yang meningkat, guna melakukan tur Eropa bersamanya selama 3 tahun. Pasukan musisi dan kru teater panggung membutuhkan 5 truk untuk membawa peralatan mereka guna menampilkan pertunjukan mewah. Serangkaian kostum dibuat sesuai pesanan baik oleh Morris Angel dan dihiasi dengan permata asli. Pakaian untuk satu pertunjukan saja diakini menelan biaya lebih dari 46 juta ponsterling atau sekitar 802 juta rupiah. Di antara sekian drama yang dimainkan Henry, ia paling terkenal dengan tarian kupu-kupunya yang membuatnya mendapat julukan The Dancing Marquise. Marquise akan melakukan tarian berliku-liku, seksi, dan seperti ular yang terinspirasi oleh penari Amerika Louis Fuller. Jubah sutra putih transparannya akan melambai seperti sayap kupu-kupu. Pertunjukan publik Henry digambarkan mengecewakan gelar bangsawannya dan bahwa bangsawan Inggris tidak boleh pergi melihatnya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi, Lord Bernes bertekad untuk melihat sendiri salah satu pertunjukannya. Lord Bernes dibuat bingung oleh akting Henry yang tidak biasa dengan mengatakan, Terdapat gulungan di drum, kemudian tirai naik memunculkan Henry yang mengenakan tunik sutra putih, tiara berlian besar di kepalanya, berkilauan dengan kalung, bros, gelang, dan cincin. Ia berdiri di sana selama beberapa menit tanpa bergerak, tanpa gerakan manekin apapun. Kemudian tirai turun lagi menyembunyikan sosok Henry. Setelah setiap penampilannya yang luar biasa, Marquise akan membagikan kartu post foto dirinya secara gratis dalam berbagai posisi, seperti saat ia duduk di kursi malas, dihiasi dengan kostum kesayangannya, atau ia yang berkemudi salah satu dari banyak mobilnya. Henry terobsesi dengan fotografi, khususnya suka memotret dirinya sendiri. Ia memiliki sejumlah kamera dan penampil film rumahan awal, di mana Henry merekam dirinya melakukan tarian menggoda. Henry memiliki banyak koleksi kamera, dan bahkan peralatan film awal mutoskop Ginora. 20 Januari 1898, Henry memutuskan untuk menikah dengan sepupunya, Lilian Florence Maud. Bangsawan sepertinya selalu ingin menyimpan harta mereka dalam keluarganya sendiri, di mana Henry tidak jauh berbeda. Dikatakan jika Henry tidak pernah memiliki hubungan intim dengan istri barunya, tetapi ia memiliki satu kebiasaan aneh di tempat tidur. Menurut cucu Lilian, kejadian paling intim yang pernah mereka lakukan adalah, ketika Henry melepas pakaian istrinya, meletakkan banyak permata di sekelilingnya, kemudian membuatnya berpose dengan banyak permata tersebut, dan tampaknya ini adalah sebuah king. Konon, Henry telah membeli seluruh isi toko perhiasan Paris, guna menghiasi istrinya banyak permata pada malam itu. Belum puas sampai di sana, Henry juga membuat Lilian yang malang, tidur mengenakan semua permata itu. Tetapi ketika suami Anda memaksa Anda, untuk tidur dengan semua berlian yang keras tersebut, pasti Anda akan sulit tidur nyenyak. Tidak butuh waktu lama untuk Lilian yang muak, dengan kemewahan Henry, serta kurangnya akal sehat suaminya, tentang pemborosan uang. Nyatanya, hanya butuh enam minggu bagi Lilian untuk meninggalkan Henry, serta mengurus perpisahan mereka. Perlu diingat, perceraian era Victoria pada masa tersebut, bukanlah hal yang mudah, apalagi untuk seorang bangsawan. Lilian Henry resmi bercerai setelah dua tahun, di mana Lilian mengungkapkan alasan non-consumation, atau tidak mendapat kebutuhan batin. Alasan ini mungkin menjadi hinaan bagi harga diri lelaki Henry, tetapi hal ini justru membuat para ahli mulai memperdebatkan orientasi seksual Henry. Dengan seleranya pada pria berseragam dan maco, kemudian menampilkan karya berbahaya di teaternya dari Oscar Wilde, si penulis yang dituntut karena menjadi guy. Sebagian sejarawan menganggap jika Henry adalah seorang homoseksual aristokrat paling terkenal pada periode ini. Sebenarnya, tidak ada bukti jika Henry memiliki hubungan dengan pria, juga tidak ada bukti jika ia berhubungan dengan wanita. Sejarawan lain berpikir jika ia mungkin telah meninggal sebagai perjaka. Karena Henry yang sangat narsis, sampai dalam suatu kutipan, ia dinyatakan sebagai berikut, jika satu-satunya orang yang bisa Henry cintai dan bercinta adalah dirinya sendiri. Tahun 1901, Henry pergi untuk melihat adaptasi panggung Sherlock Holmes, di mana pelayannya mengambil kesempatan untuk mencuri perhiasannya senilai 50 ribu pound sterling atau setara 869 juta rupiah. Marquis segera meminta pihak berwenang menangkap pelayan tersebut, serta mengklaim jika seorang wanita Perancis misterius bernama Matilda telah menyuruhnya untuk mencuri perhiasan Henry dan ia sudah melarikan diri ke Perancis. Henry tidak pernah mendapatkan perhiasannya kembali dan pelayan tersebut mendapat hukuman 5 tahun penjara. Henry tampaknya belum kapok dengan insiden pencurian tersebut, karena ia masih sering meninggalkan kostum teaternya yang bertabur berlian tersebut di ruang ganti teater, di mana siapapun bisa mencurinya lagi. Ketika seorang melakukan pencurian lagi pada kostum aladinnya yang sangat mahal, ia baru saja selesai membuat yang baru. Tahun 1904, Henry baru menjadi Marquis of Anglesey selama 6 tahun, tetapi kejatuhannya sangat brutal. Ia berhutang jutaan dolar, dan Marquis harus melelang semua aset miliknya, termasuk tanah, anjing-anjingnya, dan jelana dalamnya, karena ia selalu menghabiskan 3.000 pound sterling atau 53 juta setahun hanya untuk membelinya. Ia juga memiliki segalanya, mulai dari kawat gigi hingga gaspernya yang terbuat dari emas murni, di mana semuanya habis terjual dalam lelang. Setelah tidak memiliki apapun, Henry pensiun ke Perancis, dan berpenghasilan sangat kecil sebesar 3.000 pound sterling setahun, nominal yang biasa ia belanjakan untuk celana dalamnya saja. Ia duduk berbincang dengan seorang jurnalis Perancis setelah bangkrut, di mana ia mengungkapkan lelucon gelap sebagai berikut. Dalam 6 tahun, saya telah mengalami keberuntungan dan tidak kehilangan semangat flamboyan. Saya harus minta maaf, karena tidak muncul di hadapan Anda dalam pakaian mewah biru merak, serta mengenakan tiara berlian, kerah anjing virus, tali mutiara, serta sandal bertah-tahkan batu rubi burma. Selama tahun-tahun miskin ini, Henry tidak berusaha mengurangi selera mahalnya, dan bahkan ia mulai mencoba berjudi sampai bangkrut. 14 Maret 1905, Henry akhirnya menyerah pada tuberkulosis, dan meninggal di usia 29 tahun. Meskipun Henry dulunya sangat terkenal, surat kabar melaporkan, jika tidak ada anggota keluarga yang hadir untuk menyambut peti matinya di tanah Anglesey. Karena Henry adalah anak tunggal dan tidak memiliki anak kandung, maka gelar Marquise of Anglesey diberikan kepada sepupunya, Charles Alexander Henry Paget, yang merupakan anggota keluarga tradisional, dan merasa melu karena perilaku Henry. Guna memperbaiki situasi, Charles merusak warisan Henry, mengubah teater kesayangan Henry kembali menjadi gereja tua, serta membakar semua kertas, buku harian, dan jejak Henry yang tersisa di istana. Ini adalah akhir yang provokatif, sehingga membuat para sejarawan kebingungan dengan identitas Henry. Roger Ebert memandang Henry sebagai orang dengan prestasi seni nyata, serta mengacungkan tiga jempol ketika berbicara tentang Marquise of Anglesey di media Inggris. Di tahun terakhirnya, seorang komentator mencatat dengan kekecewaan, jika selera dan kurangnya kecerdasan Henry telah sangat dilebih-lebihkan, karena ia adalah mahluk yang tinggi dengan gerakan yang anggun. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!